Halo, co-friends. Pada soal ini, kita diminta untuk menyelesaikan persamaan berikut. Persamaan yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kemudian, persamaan yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat min 2X min 5. Nah, di sini kita akan cari pasangan nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini. Kita akan gunakan metode substitusi. Nah, artinya di sini kita akan substitusikan salah satu persamaan ke persamaan yang lainnya. Misalkan, saya akan substitusikan persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua. Sehingga Y di sini akan kita ganti dengan X kuadrat min 2X min 3. Maka akan menjadi, di sini X kuadrat min 2X min 3 akan sama dengan min X kuadrat min 2X min 5. Sekarang kita akan satukan semuanya menjadi di ruas kiri. Ingat, jika pindah ruas itu tandanya berubah. Sehingga ini X kuadrat, nah min X kuadrat dipindahkan ke ruas kiri tandanya berubah. Dari negatif menjadi positif X kuadrat. Kemudian min 2X, sekarang min 2X di sini dipindahkan ke ruas kiri menjadi plus 2X. Lalu min 3 dan min 5 di sini dipindahkan ke ruas kiri menjadi plus 5, sama dengan 0. Sehingga sekarang kita akan memiliki 2X kuadrat plus 2 sama dengan 0. Sekarang kita akan cari penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nah, namun di sini harus kita ingat bahwa jika kita memiliki persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jika nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, maka artinya persamaan kuadrat ini tidak memiliki penyelesaian. Di mana untuk mencari D itu akan sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, sekarang kita akan cek terlebih dahulu apakah persamaan kuadrat ini memiliki penyelesaian atau tidak. Sekarang persamaan ini akan saya tulis ulang menjadi dalam bentuk seperti ini. Nah, 2X kuadrat kemudian karena X-nya di sini tidak ada, maka dapat kita tulis plus 0X. Kemudian plus 2 sama dengan 0. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa A-nya itu akan sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 2. Sehingga untuk mencari nilai diskriminannya, D-nya akan sama dengan B-nya 0 kuadrat min 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya 2. D sama dengan 0 dikurangi dengan 4 dikali 2 dikali 2 hasilnya 16. Maka sama dengan min 16. Dapat kita lihat di sini bahwa D-nya itu negatif, artinya D-nya ini lebih kecil dari 0. Maka persamaan kuadrat ini tidak memiliki penyelesaian. Yang artinya sistem persamaan pada soal ini itu tidak memiliki penyelesaian. Maka kesimpulannya untuk himpunan penyelesaiannya akan sama dengan himpunan kosong. Inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.